Terima kasih juga kami ucapkan kepada adik-adik masjid. Anggota DPRD Baritutara, Tajeri, tampak menyampaikan pendapatnya terhadap pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD Baritutara Sabtu siang. Anggota DPRD dari fraksi Demokrat ini menyampaikan siap memberikan masukan kepada pengunjuk rasa sebelum poin-poin tuntutan diajukan ke DPR RI Jakarta. Salah satu draft yang perlu dimasukkan ke dalam poin tuntutan tersebut, yakni mengenai Undang-Undang Tenaga Kerja yang mengatur masalah PHK. Tajeri menyoroti ada perusahaan seenaknya membayar uang pesangon dengan cara menyicil, padahal perusahaan tersebut sudah banyak mengeruk keuntungan hingga triliunan rupiah di Baritutara. Mereka berdalih dampak dari pandemi COVID-19 membuat pihak perusahaan tidak bisa membayar pesangon, padahal dalam Undang-Undang Uang Pesangon wajib diberikan perusahaan kepada pekerja yang terkena PHK. Yang selama ini yang jadi kelukesan masyarakat misalnya masalah PHK. Nah, perusahaan dengan seenaknya membayar uang pesangon itu dengan nyicil. Mungkin, maaf, media mungkin ada mendengar itu kan. Nah, menyicil ada yang 6 bulan, maaf. Nah, dahal mereka sudah berapa? Mungkin triliunan sudah mengeruk kekayaan di Baritutara. Hanya dengan alasan COVID, ya kan? Mereka tidak bisa membayar uang pesangon. Padahal saya katakan uang pesangon itu wajib hukumnya. Ada ketentuannya loh pasalnya, ya kan? Dalam Undang-Undang 13 tahun 2013 itu sudah jelas, setiap tuh. Nah, sekarang itu kan, maaf, ini mungkin ialah satu masukan kepada pemerintah. Kalau memang itu dipandang perlu masukan dalam Undang-Undang Universum itu, nah, PHI itu harus ada di perwakilan di kebobatan. Sekarang, misalnya kita bermasalah. Kita tuntup misalnya kemulangkaraya. Pertama, waktu kita. Ya kan? Kedua, biaya. Nah, ini salah satu kemenangan perusahaan. Nah, ini kan berpihak ada perusahaan namanya. Kalau berpihak kepada artinya pekerja, buruk, nah, PHI itu harus adakan di kabobatan. Ya kan? Ini terjadi loh di Baritutara. Nah, ini salah satu mungkin yang kita berikan masukan kepada teman-teman, para mahasiswa dan para teman-teman, supaya tutupan itu dimasukkan. Ya kan? Jadi, bukan berarti kita menolak dengan... Ya, kalau yang ada tuh, sebenarnya mohon maaf. Itu kita terima, hari ini pun bisa kita sampaikan. Ya kan? Tapi kita perlu, artinya, ya kalau dibandang perlu teman-teman media memasukkan, mungkin ada hal-hal yang perlu dalam undang-undang itu, kenapa tidak? Oman FR, Batara TV, mengabarkan.